Baik para hadirin, para santri, ini kelihatan ada Unhash juga Prof. Unhash ini didirikan oleh Allahyarham Yusuf Hasim, abahnya Gus Irfan. Kemudian Yaisullah juga menjabat rektor. Dan sekarang ini telah hadir di antara kita, Wakil Rektor 2, Pak Muhsin. Alhamdulillah selamat datang teman-teman Unhash. Jadi kita punya Mahat Ali, kita punya Unhash. Dan berikutnya Yai Musta'ini juga dosen Mahat Ali, juga dosen Unhash. Luar biasa, itulah kiai kita. Alhamdulillah para santri, para masyayih, para pengurus, para semua yang menyaksikan sidang kedua. Bedah disertasi ini luar biasa. Dan tibalah saatnya untuk pendalaman-pendalaman. Bagi adik-adik, semua yang rawuh bisa memberikan pertanyaannya. Tapi saya mohon pertanyaannya fokus pada Ahad Ratusyeh Muhammad Hashim As'ari Wajuhuduhu Fi Nasris Sunnah An-Nabawiyah Fi Indonesia. Tidak usah sampai ke Nabi Khadir, Nabi Khadir ya. Nanti pertanyaannya fokus. Apalagi sampai ke yang lain. Saya akan memberi batasan. Hanya pada kontribusi Khadir Ratusyeh Dalam penyebaran As Sunnah An-Nabawiyah Di Indonesia. Baik, saya beri dua Laki-laki Satu perempuan Yang laki-laki bisa angkat tangan Satu Baik, yang perempuan Dua Satu lagi Tiga Pak Haji Rasul nanti Nanti Baik Miknya bisa disiapkan Tolong disebutkan nama Kemudian langsung pertanyaannya Kita insya Allah akan kita akhiri Pukul 12.00 Insya Allah Sekali lagi Fokus Khadir Ratusyeh Wajuhuduhu Fi Nasris Sunnah An-Nabawiyah Fi Indonesia Munggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kebetulan alumni Unhas waktu itu IKH Dari Unhas jadi IKH Dari Bogor Muhammad Daguddin Basri Pemaparan dari Kiai Musta'in Dan Doktor Kiai Haji Abdul Somad Itu sangat luar biasa Namun dalam hal ini Mungkin ini saya hanya akan Memberikan saran Atau tambahan Tadi pembaparan Tentang Suriyah Hadir Ratusyeh Hadir Ratusyeh itu Ya termasuk Sadah Keturunan dari orang yang baik Baik dari Jalur Bapak Jalur Ayah Atau jalur Ibu Kemudian di Dalam disertasi itu Assyih Muhammad Hashim As'ari Kalau bisa itu ditambah Karena memang Karena terjadikan Polemik Yang dari Ajmat Khan itu Probi Tohalawiyah itu Tidak mengakui Sebagai surat Rasul Dan kan tadi kata Kiai Abdul Somad Ini keluarga dari Ajmat Khan Dari sana Kalau boleh itu ditambah Assyih Assyid Muhammad Hashim As'ari Nomor kedua Kalau Lihat dari Pemaparan Dan memang Apa yang dilakukan oleh Hadir Ratusyeh Kiai Hashim As'ari Ini saya rasa Hadir Ratusyeh ini Sudah termasuk Mujadid Ini masuk kepada Hadis Ini mungkin untuk Abad yang Ke-19 ini Ada di Hadir Ratusyeh Kiai Hashim As'ari Temangka Di dalam disertasi ini Apakah mungkin bisa Ditambah sebagai Mujadid pada Zamannya Bi Asri Itu kan Ya nomor ketiga Ini juga ya Keterkaitan dengan Bagaimana Hadir Ratusyeh Hadir Ratusyeh Hadir Ratusyeh Hasim As'ari Di dalam Memahami Hadis Ataupun Memang Di dalam Kehidupan Sehari-hari Haliyahnya Itu Ini Saya Pernah membaca Dalam Satu Pengertian Tentang Ulama Pertama Al-Imam Al-Ghazali Itu Mengatakan Al-Alim Huwa Man Ahat Biul Misara Ini Ada di Hadir Ratusyeh Kemudian Al-Imam Musyabi Mengatakan Al-Alim Yang Namanya Al-Alim Man Arafah La Umati Itu Orang Yang Mengerti Tentang Keberadaan Umat Al-Akif Fidini Al-Arib Bihali Umati Orang Yang Memang Istiqamah Di Dalam Beragama Kemudian Mengerti Kondisi Umat Namanya Di Dalam Mencernah Hadis Ini Juga Ada Satu Pendapat Yang Dikemukakan Mengambil Bagamah Yang Lebih Masalah Mungkin Disini Dalam Satu Hadis Itu Ada Yang Berlaku Al-Mu'akot Atas Sri Ulmu Akot Atas Sri Al-Mu'abat Dalam Satu Sisi Al-Mu'akot Ya Seperti Dalam Kitabnya Itu Tentang Perempuan Itu Kan Harus Pinter Harus Cerdas Dalam Satu Hadis Mengatakan Wanita Itu Lemah Agama Dan Lemah Akalnya Mungkin Karena Pada Waktu Itu Belum Ada Sekolah Belum Ada Madrasah Maka Maka Kiprah Hadratusia Ini Bagaimana Perempuan Bisa Sekolah Termasuk Ini Dilanjutkan Oleh Putrinya Ibu Hajah Khairah Hasim Yang Membuka Madras Tulbanat Di Mekah Darul Ulum Ini Itu Mungkin Masukkan Bagaimana Ditama Disitu Sayyid Muhammad Hasim As'ari Kemudian Kita Sepakat Bahwa Hadratusia Ini Sebagai Mujadid Pada Zaman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Ma'asum Ahlul Khair Saya Mahasantri Mahat Ali Hashim As'ari Semester 5 Yang Ingin Saya Tanyakan Tentunya Masih Dalam Lingkup Hadis Tentang Salah Satu Kitab Bahasim Yang Berjudul Risalatul Jasus Fitah Rimin Nakus Beliau Disitu Memberikan Suatu Penjelasan Atas Hukum Haramnya Nakus Dengan Menggunakan Beberapa Dalil Hadis Yang Mungkin Disitu Masih Perlu Kita Kaji Ulang Kenapa Ada Kitab Tandingan Beliau Yang Berjudul Hazir Ru'us Firodil Jasus Antahrimin Nakus Karena Memang Ketika Kita Hatamkan Kitab Tersebut Sangat Makul Sekali Kenapa Beliau Syekh Fakim Maskum Mambang Ini Sangat Tidak Setuju Karena Salah Satu Dalil Yang Digunakan Oleh Syekh Hasim Itu Tidak Menunjukkan Nas Secara Tasrih Atas Keharuman Nakus Melainkan Disitu Hanya Menunjukkan Rasulullah Meninggalkan Nakus Ini Dikarenakan Tarkul Ikhtiar Atau Tarkul Afdol Bukan Littahrim Lantas Mengapa Syekh Hasim As'ari Disitu Memberikan Pemahaman Tahrim Atas Nas Yang Begitu Dohir Padahal Dalam Salah Satu Desertasi Syekh Abdus Somad Tadi Dijelaskan Bahwa Jadi Meninjau Suatu Yang Perkara Yang Khoriji Jadi Tidak Muromoro Tahrim Contohnya Seperti Nakus Ini Bisa Haram Ketika Dilakukannya Oleh Orang Nas 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 Dan Juga Digunakan Untuk Liddawah Lissolatihim Kalau Bukan Liddawah Lissolatihim Seperti Solatil Muslimin Ini Tidak Ada Masalah Kalau Kita Lihat Daripada Amrun Khorijinya Lantas Kenapa Seakan Akan Prinsip Syekh Syekh As'ari Ini Berbeda Dengan Tulisan Beliau Yang Ada Dalam Risalah Tul Jasus Fit Tahrimin Nakus Yang Kedua Tentang Ibah Tashabuh Bil Kufar Iza Lam Yakun Bikos Dihi Tadi Juga Ditulis Dalam Resertasinya Bahwa Syekh Asim Memperbolehkan Adanya Tashabuh Bil Kufar Ketika Tidak Ada Maksud Namun Ketika Kita Merujuk Lagi Pada Kitab Risalah Tul Jasus Yang Juga Ditolak Oleh Hazir Ruus Ini Beliau Disitu Mencantumkan Kata-kata Tashabuh Bil Kufar Sehingga Beliau Memberikan Syekh Fakih Al-Maskum Mambang Memberikan Penolakan Tasabuh Dari Mana Kalau Tasabuh Mengendelkan Tasabuh Yang Ada Di Jombang Tentunya Tidak Karena Orang Jombang Sudiri Sudah Dari Dulu Menggunakan Nakus Dan Orang Kafir Baru Baru Ini Sehingga Kenapa Beliau Mengatakan Tasabuh Bil Gufar Dalam Hal Nakus Ini Padahal Beliau Memberiki Prinsip Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Cuma Karena Waktu Mipet Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Yang Perempuan Sebutkan Namanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mau bertanya Dalam Bentuk Apa Sajakah Dan Atau Dengan Cara Apa Sajakah Hadarutuseh Memperjuangkan Peran Seorang Wanita Pada Zaman Itu Seperti Yang Diceritakan Oleh Ustadz Bahwasannya Pada Zaman Itu Wanita Tidak Boleh Keluar Rumah Tidak Boleh Belajar Dan Tidak Boleh Sekolah Dan Menjadi Wanita Seperti Apakah Yang Diharapkan Oleh Hadarutuseh Sehingga Hadarutuseh Begitu Sangat Memperjuangkan Peran Seorang Wanita Terima Kasih Atas Waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Langsung Saja Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ad-Doktur G.H. Abdus Somad Langsung Disambung Dengan Doktor G.H. Musta'in Shafi'i Juga Monggo Waktu Dan Tempat Bismillah Rahman Rahim Yang pertama Tentang Sadah Sayyid Alilbaid Kemudian Tentang Hadratus Sheikh Sebagai seorang Mujadid Dan Hadratus Sheikh Yang Seorang Yang Al-Arif Bi-Ahwalil Umah Dan Maka Desertasi Ini Sudah Beberapa Sahabat Minta Diterjemahkan Karena Kekurangan Al-Faqir Belum Mampu Menerjemah Sekarang Mungkin Tambahan Tiga Masukan Itu Dapat Pada Terjemahan Karena Desertasi Sudah Disidangkan Tidak Mungkin Disidangkan Kembali Jadi Pada Pada Refikat Karena Kalau Buku Desertasi Dijadikan Buku Tentu Ada Beberapa Pasal Yang Dibuang Yang Sifatnya Terlalu Akademis Maka Ada Pasal Tambahan Tiga Poin Tersebut Supaya Umat Ini Tahu Bahwa Beliau Adalah Sadah Kemudian Dilihat Dari Ijtihad Ijtihadnya Beliau Seorang Mujtahid Dan Beliau Tidak Hanya Sebagai Orang Yang Berkecimpung Dengan Kitab Di Ruang Tertutup Tapi Beliau Hidup Bersama Masyarakat Beliau Adalah Kitab Yang Berjalan Yang Waqi Bukan Sekedar Nazari Tapi Waqi Kemudian Terkait Tentang Konflik Tentang Nakus Beliau Katakan Al-Khilafu Min Qadim Zamani Ilal An Kata Beliau Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Baina Ulama Ardi Jawa Fid Darbin Naqus Lili Ilam Bidakhuli Waqti Qabla Al-Azan Aub Baadahu Fihima Qad Talat Zuyuluhu Watasha'abat Atrafuhu Watakhalafat Ara'uhu Wa Aqwaluhu Fata'ifatun Ta'ulu Bijawazihi Bal Bina Dabihi Wata'ifatun Ta'ulu Bihurmatihi Bal Birtidadi Mujawizihi Waqat Nik Fi Mujawirina Bisababi Waj'i Udhuni Ummi Auladi Bunyai Sakit Gigi Lalu Kemudian Beliau Ke rumah Sakit Jadi disitu Beliau Fabasortu Bi'ayni Sami'tu Bi'uduni Dorban Nasara Naku Sahum Lil'e'lam Jadi beliau Memang betul-betul Melihat secara Nyata Bahwa Mereka Memukul Nakus Untuk Memberitahu Bahwa Waktu Beribadah Mereka Memang Sudah Masuk Jadi Amat Sangat Bersesuaian Akhirnya Beliau Lebih Condong Untuk Melihat Lebih Condong Untuk Memakai Hukum Tahrim Karena Langsung Wakik Sampai Hari itu Dan Kalau kita Lihat Sekarang Sekarang Saya kira Saya Belum Pernah Melihat Ada Gereja Yang Masih Pakai Nakus Kayu Karena Tidak Ada Jadi Ijtihad Hadratus Sheikh Boleh Jadi Temporer Pada Saat Itu Melihat Wakik Kenyataan Yang Beliau Lihat Sendiri Dengan Mata Kepala Dengan Telinga Sama Seperti Sebagian Ulama Yang Mengharamkan Dasi Dan Dasi Kupu Kupu Pada Zaman Itu Karena Memang Pakaian Itu Saat Itu Dipakai Oleh Penjajah Sama Juga Ketika Pada Awal Awal Islam Mengharamkan Khamar Nabi Mengharamkan Tempat Air Minum Yang Terbuat Dari Labu Yang Dijemurkan Walaupun Isinya Air Putih Karena Pada Zaman Itu Kalau Sudah Terlihat Maka Konotasinya Bahwa Isinya Khamar Sehingga Menimpulkan Prasangka Ini Orang Sudah Islam Kok Masih Pakai Tempat Khamar Wallahualam Ada Pun Tentang Perempuan Maka Hadratus Sheikh Sampai Berdebat Langsung Menulis Kitab Dan Beliau Diserang Demi Untuk Memperjuangkan Perempuan Bagaimana Perempuan Bisa Bersekolah Bahwa Melihat Wajah Dan Telapak Tangan Perempuan Dibenarkan Karena Ilat Untuk Belajar Dan Beliau Tidak Hanya Berteori Boleh Dan Berfatwa Tapi Langsung Tatbik Pelaksanaannya Beliau Putri Membuka Sekolah Ada Di Dalam Desertasi Ini Saya Ceritakan Tentang Sekolah Yang Dibuka Khusus Untuk Perempuan Jadi Perempuan Di Nusantara Membuka Sekolah Untuk Perempuan Dan Perempuan Bisa Belajar Itu Perempuan Terhutang Budi Dengan Hadratus Sheikh Dan Itu Sampai Hari Ini Amal Tetap Mengalir Karena Perempuan Yang Diinginkan Hadratus Sheikh Adalah Perempuan Yang Berilmu Lalu Kemudian Karena Perempuan Al-Madrasatul Ula Perempuan Adalah Madrasah Yang Pertama Sebelum Anak Itu Masuk Sekolah Maka Kalau Perempuannya Baik Insya Allah Maka Umat Anak-anak Bangsa Ini Juga Akan Menjadi Baik Seperti Perempuan Perempuan Yang Belajar Di Pondok Pesantren Tebu Irang Insya Allah Wallahu'alam Pengumuman Ini Mau Salat Ini Pakai Apa Tandanya Akhirnya Ada Sohabat Abdullah Bin Zaid Itu Mimpi Adhan Takbirnya Adhan Begitu Disampaikan Iya Tapi Yang Mengumandangkan Adhan Sobo Yang Disuruh Mengumandangkan Sohabat Bilal Soalnya Sohabat Abdullah Suaranya Gak Enak Sengenak Seng Bilan Itu Kan Sudah Ada Kecerdasan Yang Hebat Dari Khadrat Rasul Mana Inisiator Dan Mana Proklamator Sudah Hal Yang Beda Kita Lihat Apakah Adhan Ini Jangankan Nakus Dan Beduk Toleransinya Coba Khadrat Ketika Kunjung Di Inggris Kampung Jari Kiyai Fageh Erek Kentongan Lepasan Semua Sehingga Ketika Mulai Situ Masuk Itu Gak Pernah Melihat Kentongan Kandali Ketika Kiyai Abdullah Kesini Dib Ketika Dibas Apakah Tidak Dikritik Dikritik Ketika Sayyiduna Bilal Bin Rabbah Orang Afrika Ini Adhan Coba Dilek Dilek Strukturi Sekali Tindakan Itu Dimensinya Banyak Fat Fumakkah Sayyiduna Bilal Disuruh Naik Ka Mbah Adhan Secara Struktur Mari Induruh Gusti Allah Ini Sore Sohabat Bilal Ini Sore Mana Baru Kanjeng Nabi Dan Para Sohabat Itu Menunjukkan Bahwa Betul Betul Tidak Boleh Ada Diskriminasi Itu Tidak Boleh Langsung Membedah Semua Diskriminasi Lintah Apa Aja Sudah Terus Setelah Itu Gimana Berjalan Di Madinah Sohabat Bilal Itu Lidah Afrikanya Itu Menceng Jadi Tidak Bisa Tafasih Tapi Suaranya Enak Di Protes Sohabat Ini Ini Sampai Ada Yang Matur Ke Khadratul Rasul Ya Rasul Allah Jabatan Adan Itu Jabatan Sangat Prestisius Apalagi Mu'ad Dinur Rasul Tapi Bilal Itu Tujuannya Dire Shuffle Saja Diganti Fasih Fasih Seperti Apa Khadratul Manfaat Manfaat Terakhir Kita Kembali Dr. Yai Musta'in Shafi'i Dengan Cucunya Yai Mukhtar Luar biasa Baik Kalimat penutup Kita Semak Kita Simak Kita Dengarkan Bersama Serta Ijazah Desertasi Dan Tesis Dari Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Duktur Al-Syeikh Abdul Somad Fali Fali Tafaddal Mashkura Al-Faqir Sohib Al-Ijazah Abdul Somad Tidak layak Memberikan Ijazah Tapi Karena Permintaan Dari Zuryat Hadratul Sheikh Dan Penghormatan Siapa yang Sudah Berbuat Baik Kepada Kamu Balas Kalau Kamu Tidak Sanggup Membalas Doakan Al-Faqir Abdul Somad Tak dapat Membalas Apa-apa Kebaikan Hadratul Sheikh Kebaikan Zuryat Hadratul Sheikh Keluarga Besar Pondok Pesantren Tebu Irang Para Santri Para Masyaikh Hanya Allah yang dapat Membalas Permintaan itu Al-Faqir Anggap Sebagai Sesuatu Yang Tidak bisa Ditolak Mudah-mudahan itu Bisa Dianggap sebagai Balasan dari Kebaikan-kebaikan Yang Al-Faqir terima Selama ini Ajaz Tukum Jami' Amar Wiyati Wa Muhadarati Wa Mu'allafati Al-Faqir Ijazahkan Semua tulisan-tulisan Semua Muhadarah Semua Riwayat-riwayat Jangan lupakan Al-Faqir Abdul Somad Dalam doa-doa Para Kiyai Para Masyaikh Para Santri Sekalian Jazakum Jazakumullah Khairul Jaza Wafaqan Allah Lima Yuhibbu Yardah Wallahu Al-Mu'afiq Ila Aqwam Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Faqir Al-Faqir Al-Faqir